Bu Nyoman, baik. Bu Nyoman, kalau gitu coba kita dengarkan sebentar ya. Bunda ya, satu-dua menit video cerita. Silahkan, Bu Nyoman. Ayo, Bu Nyoman, kemarin. Cerita kan pisangnya di Guru TK. Yuk, mangga, silahkan. Yuk, sudah kami rekam. Oh, saya unmute dulu ya, sayang, ya. Bu Nyoman, diklik, sayang, diklik. Diklik, diklik. Sudah saya. Ya, audionya diklik satu kali. Cantik. Nah, oke, teman-teman yang lain di-mute-kan ya. Kita akan dengar kisah dari Bu Nyoman Sumarni. Bu Nyoman Sumarni diklik audionya cantik. Itu ada gambar seperti mikrofon. Diklik satu kali. Mikrofonnya diklik satu kali. Nah, oke. Teman-teman yang lain di-unmute ya. Di-unmute ya. Di-unmute, yang lainnya di-unmute. Apa-apa ya? Apa-apa ya? Apa-apa ya? Apa-apa ya? Apa-apa ya? Galaksi ya? Enggak ada nama. Ya. Enggak ada nama. Oke. Oke, gini-gini deh. Gini, oke. Saya mohon izin. Karena kayaknya Bu Nyoman agak-agak. Keluar sudah orangnya. Bu Nyoman, itu ada dua perangkat ya. Satu laptop, satu HP ya. Satunya dimatikan sih ya. Biar nggak bunyi. Enggak. Enggak pakai satu aja ini, Bunda. Oh, siap. Silahkan. Silahkan bercerita mengisahkan. Sedikit kepada kami. Iya, kisah saya. Bunde, ngecilin gimana ngecilin? Pertama, ketemu sama Bunda Cok. Di salah satu pertepuan yaitu yang jualan obat. Ratu numas obat ke tempat yang bekerja. Terus yang nanya, Niki katanya Bu Cok, Niki Bu Guru, Guru TK. Terus yang bilang, Oh, Tiang Bu Cok, tamatan Guru TK. Kenapa kok di sini? Terus gitu, minta tolong sama Bu Cok. Terus Tiang menghadap ke jeruk. Terus minta tolong, disuruh mengabdi. Ya, jadi nanti yang seperti ini. Saksikan Bu Cok. Terima kasih, Bu Nyoman. Artinya kalau misalnya mengabdi itu banyak langkah, banyak cara, banyak jalan yang penyuman ya. Ya, bagiannya lewat orang baik, orang baik yang kadang kita ada di sebelah kiri dan kadang kita. Baik, masih 101. Ta Irma, oke ini suaranya siapa ya? Yang gaung. Kita akan mulai jam berapa? Boleh, jam berapa mengikuti? Kita akan coba ya. Bu Cok, lima menit lagi ya. Mohon izin, kita akan mulai. Sudah seratus. Saya coba, akan mengikutkan dulu semua. Oke. Nah, teman-teman, sudah seratus orang. Sama dengan tadi pagi. Kan kita sudah pakai hiasan kepala semua. Coba dipakai semua yang belum pakai. Yang belum pakai, dipakai semua. Kalau yang terlalu dekat, mundur seperti saya. Sehingga balunya bisa kelihatan. Nah, terima kasih. Yuk. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Saya kalau dengar lagu itu senang karena ada ting-ting. Ting-ting. Nah, nanti kita akan coba minta tolong Bu Cok untuk meramaikan pagi ini dengan ting-ting. Ting-ting. Oke, sudah dipakai semua, teman-teman? Sudah ya? Sudah. Sekarang akan dipilih empat orang dengan hiasan kepala terbaik. Bu Nurul. Bu Nurul. Dipastikan hiasan kepalanya itu terlihat. Ada yang cuma kelihatan dari sini saja ke bawah. Jadi hiasan kepalanya tidak kelihatan di videonya. Oke. Menurut seperti saya gini ya. Kayaknya saya gini ya. Nanti di kamera teman-teman kelihatan. Kelihatan apakah hanya hidungnya saja atau lengkap dengan seluruh kepalanya itu kelihatan. Jadi agak mau menurut kameranya di pasin sehingga kita semua bisa melihat hiasan kepala. Seperti saya ini. Nah, gitu. Teng Irma tidak pakai hiasan kepala karena sampai dengan tadi malam, tadi pagi. Tidak ketemu hiasan kepala nyaman. Jadi narasumber kita kita selalu minta saja ya. Baik, sudah dipakai semua teman-teman. Sudah ya. Sip. Oke. Sekarang silakan buco, buku, teani, teirma. Pilih yang terbaik. Hiasan kepala nyaman. Videonya dihidupkan ya. Diaktifkan videonya. Sehingga bisa kelihatan sama kami. Nah, namanya juga jangan nama OPPO, atau HP, atau REVO, atau ASUS. Tapi di-rename dengan nama Ibu Bapak. Itu masih ada Galaxy Prime, ASUS. Yuk, diganti namanya. Caranya bagaimana? Pas can di nama, klik mouse, klik yang kanan. Kemudian lihat ada rename. Rename menjadi nama Masa Masi. Oke. Satu, dua, tiga. Para juri silakan jangan memilih hanya satu. Nanti kalau memilih salah satu hanya satu saja. Bisa saja beli yang kita selalu. Oh, boleh. Ini. Terima kasih. Oke. Silakan kita scroll-scroll. Dilihat-lihat. Para juri, dilihat. Siapa kan? Biasanya kepala yang paling oke dan kreatif gitu. Misalnya membuat nama. Oke. Denuro, lapa nyebut nama saja? Ya, nama saja bucak seperti tadi. Biar keipuan dikit. Nanti kita akan bacakan nanti setelah paparan. Kalau yang namanya Redmi, Galaxy, diganti dong. Caranya tahu nggak? Kalau nggak tahu, dikasih tahu tadi. Jadi, klik di nama teman-teman. Atau di pilih yang tiga atas. Nama masing-masing. Itu ada tulisan rename. 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 Silakan di rename dengan nama masing-masing. Oke. Ada yang? T. Anik sudah dapat? Aman? Aman sudah. Oke, bucak sudah aman. Bugung, aman bugung. Tiga di wakil ya, Tuan. Oke, bugung mana ya? Tuan. T. Irma sudah aman? Tidak, bu. Oke, siap. Ini bugung yang being connecting. Tidak, ini garsanya. Tidak, itu saja. Baik. Teman-teman, saya sebentar lagi akan mem-mute-kan semua video nanti. Jadi, yang mau bicara, yang saya panggil dalam video saya ini. Kalau tidak, berisi ya. Siap. Sudah saya, Anit, semua. Hosting. Pertama, yang saya anu, Teh Irma. Jelas. Oke. Teh Anit, kondisi juga saya anu. Oke, saya anut ya. Kemudian, Bu Cok. Saya sudah anut, Bunda Sayang. Ya. Bu Kum tadi, nama Panjani apa ya di sini ya? Busti Ayu Masyutrini. Siapa Bu Cok? Busti Ayu Masyutrini. Siap. Siap. Busti Ayu Masyutrini. Masyutrini. Bukung. Sudah saya anut. Sekali lagi ya, Bukung ya. Yuk. Saya sudah anut, Sayang. Igu, Gusti Ayu Masyutrini. Sudah saya anut. Yuk. Bunda Gung, klik dari sana. Seperti tadi. Busti Ayu Masyutrini. Masyutrini. Ini ada dua, Sayang. SPD-MPD. Kalau SPD-MPD, audinya tidak ada. Mungkin belum di... Ya. Ada dua, nih Bunda. Ada Gusti Ayu Masyutrini yang tidak pakai SPD-MPD. Tapi yang pakai SPD-MPD, audionya tidak aktif. Bu Gung Mas. Ya, Bu Gung Mas. Mungkin dia hari ini, jam ini, ada kegiatan dengan ininya. Faktifnya. Baik. Baik. Nanti kalau misalnya beliau sudah aktif, sudah join, T. Anit bisa tolong kejapri saya ya. Saya akan hidupkan. Ada, Bu. Ada. Saya lihat bergabung. Ada, ada. Iya. Ada, Bu Gung sudah bergabung ya. Oke, saya coba anjut. Mungkin Bukung di dua. Saya coba anjut, Bu Gung. Belum ya? Oke. Saya sudah coba anjut, tapi beliau belum klik dari sana. Baik, teman-teman. Kita akan mulai ya. Mohon izin. Bu Nurul, ada yang tanya suaranya ini tidak ada atau bagaimana ya? Berarti audionya ya, yang bermasalah di tempat. Wih, cantiknya Bu Nurul dapat. Eh, ini ada emang topik ini aja. Topik apa dia punya. Ibu, ya. Oke, Bu Gung. Kita pilih hiasan kepala, Bu Gung. Sama Bu Cok. Mana Bu Gung ini? Mau cari, mau cari. Mau cari, sabar, sabar, sabar. Cariin dulu. Cariin dulu. Baik, teman-teman. Ini suara kita sudah oke. Bu T. Irma sudah bisa dengar suara saya ya? Suaranya jelas, suara Bu Nurul cukup jelas sekali. Oke, T. Irma juga suaranya sudah oke. Jadi, kalau yang tidak bisa mendengar suara kami, berarti boleh collect dulu, keluar dari Zoom dulu, masuk lagi, kemudian klik join audio. Ya, join audio. Teman-teman nanti bisa mendengarkan. Oke, sip ya. Atau ini Bu, kadang memang ketika ngedrop, itu memang tidak kedengeran. Itu harus keluar dulu, baru masuk lagi. Oh ya, sama. Jadi, kita rekomendasikan live, atau keluar dulu dari Zoom. Teman-teman masuk lagi, kemudian klik join audio ya. Bu Cok. Bu Cok mau jelas kepala. Siap, siap, siap. Halo Bu Cok. Nah. Ya, punya cucu. Cucu punya, cucu. Ini lihat-lihat. Cucu diambilin tadi. Saya pakai yas kepala, dia lari ngambilin. Bagus, Bu Cok. Nanti. Bu Cok mau kemana? Kalau saya jadi juri, Bu Cok yang menang, Bek. Udah. Coba lucu banget. Jangan, dia. Jangan ditit, Dan. Nah, sekarang yang Bu Gung, saya sekali lagi akan coba ya. Bu Gung, saya unload dari sini. Barangkali bisa respon saya. Bisa klik dari sana, Bu Gung. Nanti bisa memberikan spirit kepada teman-teman. Oke, belum bisa ya. Baik, teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Pagi, 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 pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Karena di Bali udah siang. Semangat siang. Berarti kita terawat. Kita terawat. Tapi, walaupun siang, walaupun sore, walaupun malam. Semangat kita. Semangat pagi. Iya, semangat pagi. Karena pagi itu identik dengan full chance. Baik, teman-teman. Sehat ya. Sehat, sehat, sehat. Walaupun kondisi apapun yang sedang terjadi sama kita. Empat bulan tidak ketemu anak-anak. Tiga bulan tidak nge-mol. Tiga bulan tidak belajar ke mana itu kalau dia Bali. Yang pasar, tradisional atau pasar yang rame itu. Tetapi, kita memang harus tetap semangat. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah hari ini bersama dengan kita menara sumber kita yang cantik. Mana, Cah, senyum nyata. Dr. Irma Yuliantina, MPD. Teman-teman, hari ini, besok, lusa dan lusanya lagi empat hari. Kita akan bersama-sama terus nih di Zoom. Di Zoom. Kita belajar. Kita belajar. Kita coba akan gali beberapa pengetahuan tentang apa itu dan bagaimana penilaiannya sebenarnya. Saat pandemi seperti ini, sebelum kita ke T. Irma sebagai narasumber, kita akan mendengarkan arahan dan welcome speech dari Bunda Kita Tercinta. Ketua IKTKI Provinsi Bali. Ucok, Mangga silakan waktunya diberikan kepada Bunda. Silakan Bunda. Audionya sedang diperbaiki dulu. Oke, audionya sedang diperbaiki ya, Bucok ya. Oke. Coba saya unmute kan. Bucok. Oke. Saya sudah unmute. Oke. Sekali lagi ya, Bunda ya. Oke. Sudah bisa. Sudah bisa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Nama Budaya. Saya pakai dandana. Sama cantik apa bagaimana ya? Ini gara-gara dia nurul tadi. Dia nurul pakai kebang-kebang. Saya udah deh pinjem punyanya cucu. Coratu. Coratu, tolong ambilin coratu. Biar kepala yanggung terhias juga. Masa kalah dengan peserta. Jadi, saya pertama kali mengucapkan terima kasih. Sekali lagi kepada Bunda Irma. Doktor Irma Yuliantina. MPD. Beliau adalah bos-bosnya Cok. Bosnya Bucok. Di Bantau TNF. Beliau sekretaris Bantau. Makanya, kita itu asesi lembaga itu harus ketemu dengan beliau. Karena beliau mempunyai ilmu yang luar biasa. Nah, terima kasih saya kepada adik nurul. Yang luar biasa. Pagi, siang, wah. Nggak malam, subuh. Diganggu oleh peserta semua. Bahkan kemarin terakhir, minta maaf. Karena ada yang daftar atau ada yang bayar-bayar, taunya daftar diri. Jadi, ya sudah. Nggak bisa ikut ya. Kasian ya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Dianita juga. Dianita. Dianurul. Yang terutama Narsum kita, Narasumber kita. Doktor Irma yang luar biasa. Gali ilmunya sebanyak-banyaknya. Tidak sekarang aja kita ketemu sama beliau. Nanti saya ingin beliau tetap muka dengan kita bila beliau benar-benar datang ke Bali untuk kita jalan-jalan. GJL ke Lovina. biasanya saya akhir tahun pelajaran ini udah ada di Lovina dengan cucu-cucu semua. Kebetulan saya punya sembilan cucu dari tiga anak. Luar biasa. Sembilan cucu dari tiga anak. Kita sewa tempat di sana untuk kita nginep di Lovina. Refresing. Refresing kita di sana. Nah, sekarang kita punya hobi baru. Saya punya hobi baru. Memelihara anggrek. Boleh dong. Nanti deh Kak Kirim fotonya. Fotonya aja. Nah, kita harus punya hobi. Karena kita harus ngoyong cuma diam di rumah. Harus punya satu hobi. Nah, sekarang setelah anggrek saya akan menanam biji-bijian. Cabai kan dihilangkan bijinya sudah mulai bersemai. itu kami akan tanam di depan sebagai pot penghias rumah. Mudah-mudahan kalau sudah berbuah saya kirim satu-dualah buat sambal matah. Siapa yang punya saya kemarin share tentang apa itu sambal matah. Itu bagus loh. Untuk kesehatan kita sambal matah itu tapi minyaknya harus minyak kelapa lentik. Penyoman ingat ye yang di kerambitan biasa buat minyak kelapa lentik kirimin ya. Penyoman penyakit ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adikku sekalian baik yang guru TK maupun seluruhnya guru PAUD yang ada di Provinsi Bali karena kami hari ini selama empat hari ini khusus minta kepada narasumber kita yang begitu sibuknya khusus untuk Bali kami bukannya tidak mau bercampur tapi kami ingin sekali mencerdaskan atau meningkatkan potensi guru TK atau guru PAUD yang ada di seluruh Bali sehingga tidak salah jalan apalagi yang sekarang memang saya ditanya oleh D. Irma maaf Bu Irma gak maaf mas menteri kemarin menyampaikan bahwa kita bisa tatap muka langsung dengan anak-anak lima bulan setelah tahun pelajaran itu belum tentu kalau Bali masih zona merah kalau zona hijau baru boleh begitu lagi zona kuning datang tutup makanya nona corona kita berdoa bersama yuk sesuai dengan percayaan kita masing-masing mudah-mudahan nona corona cepat pergi ataupun angkat kaki dari jagat ini dari dunia ini sehingga kita bisa tidak ngoyong jumlah lagi bisa jalan-jalan bisa kemana nah janji daripada Bu Irma dengan Nurul dengan Anita katanya begitu nona corona sudah hilang dia akan datang ke Bali saya akan mendampingi di Pantai di Lopina di Pantai Lopina wow asik sekarang Pantai Sanur dengan Pantai Kuta tertutup rapat gak bisa jalan-jalan sana yuk kita kalau Fina aja nginap beberapa hari iya bener loh untuk menambah beban berat badan kita sekarang beban berat lihat nih bajunya semua sesak jadinya bener kok kita ngoyong jumlah atau diam di rumah itu kok sekarang stay at home itu yang menjadikan kita nyemil ini satu mulut saya tidak berhenti ngamil akhirnya timbangan yang ada itu takut naik takut pecah jarumnya itu melewati umur takut seperti itu jadi saya minta kepada guru-guru yang ada di Bali karena kita diberikan kesempatan khusus untuk Bali seperti ini mari kita simak bersama jangan sampai ada yang bengong jangan sampai ada yang ngantuk seperti tadi ada yang bengong bengong itu apakah dia mendengarkan kita bengong mikirin besok beli beras uangnya dari mana ya nanti itu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Irma Di Nurul Di Anita dan semua peserta yang ada ada sesi kedua ini jadi kita punya sesi satu sesi dua saya ucapkan terima kasih mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati selama penyelenggaraan sampai 4 hari ke depan jadi itu dari saya dulu mari kita menambah pengetahuan untuk diri kita dan dalam rangka kita mencerdaskan anak bangsa kita inilah kadu emas untuk ulang tahun Indonesia yang berdekat 100 tahun ingat itu tugas kita yang pertama adalah tugas kita adalah membentuk karakter bukan membentuk anak-anak mampu calis itu tugas SD karakter dulu kalau sudah karakternya tertanam sampai kapanpun masih dimanfaatkan digunakan oleh anak itu sekian dari saya terima kasih mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati semoga ide sang yang diwasa Tuhan yang mahas kuasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dalam rangka kita menambah potensi diri dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa sekian terima kasih om santai 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 om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh salam namo buddhaya salam sejahtera bunda terima kasih tapi kayaknya kurang seru bunda kita nyanyi dong apa kabar kita jumpa lagi ya coba oke bunda cok kita minta teman-teman semuanya ikut dari tempatnya masing-masing dengan gerakan yang mengikuti gerakan bunda cok yuk terus gimana agunya ayo dong oke kita coba akan unmute teanit teanit ya bu yuk silahkan teh bersama dengan bu cok dan yang lainnya oke apa kabar baru kita jumpa lagi yuk ulang satu dua mulai apa kabar baru kita jumpa lagi senyum kanan senyum kiri kelingkat mata kamu ting-ting ting-ting tepuk ke atas tepuk ke bawah tepuk tangan tepuk tangan kita berjumpa oke biasanya lompat tapi karena tidak terlihat jadi terus baik aduh pokoknya saya hari ini paling seneng melihat bu cok waduh luar biasa semangat ini bunda yang luar biasa dari awal kita komunikasi tidak pernah lelah pagi siang pagi sore kita koordinasi dan luar biasa hari ini semuanya semangat ada yang gedung anak ada yang di sekolahan ada yang di rumah ada yang di jalan tinggal gerak-gerak mangga semuanya dilakukan dengan cara yang nyaman dan di kepalanya sudah terhias aksesoris yang berwarna wari nanti kita akan umumkan siapakah pemenang dari hadiah senilai 25 juta nolnya kita keluarkan keberapa baik kita semangat ya menyemangati diri sendiri dengan cara-cara yang enjoy baik saya Irma iya bu sudah siap siap ini bu Gung bicara dulu gak bu Gung ya bu Gung saya sudah coba ya coba saya bu Gung bisa di ini gak bisa di nah Gusti Ayu Masutrini ini sepertinya audionya belum aktif karena yang tampil hanya videonya saja videonya saja yang merah tapi audionya tidak tidak ada jadi biasanya pas masuk join audionya tidak di klik baik bu Gung nanti setelah kita paparan materi bu Gung nanti tetap ya memantau dan memilih satu orang untuk menjadi pemenang T. Irma T. Anit apakah bisa stay di situ T. Anit bisa iya bu saya alihkan khos 15 menit ke T. Anit bisa oke baik 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 T. Irma silahkan T. Irma untuk memulai kita akan memulai sesi pertama bersama T. Irma Yudian Dina silahkan saya oke terima kasih Ibu Nurul Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Om Swastiastu Salam Sedahtera buat semuanya Alhamdulillah puji syukur kita penyatkan pada Allah SWT hari ini bisa bertemu di 116 peserta lagi ini udah yang kedua nih di Bali Bu Cok itu memang hebat banget bisa mengerahkan ini memotivasi teman-teman IGTKI di Bali untuk terus belajar terus bersemangat dalam kondisi apapun luar biasa ini Bu Cok hebat semangatnya tetap tinggi tapi sebelum kita memulai mari kita menemani Depi Giantari ini ada Depi Giantari dari tadi saya perhatikan dia dengan berbagai gaya gaya-gaya ada yang begini terus barusan gaya-gaya begini bagaimana kalau kita mencoba gaya-gaya dia ya Depi mau gaya apa lagi nih Depi oke kita bergaya dulu ya kayak Depi Giantari ini oke gaya pertama yang saat ini sedang dilakukan begini tangannya disini terus sambil senyum itu ya Depi oke kita kita akan mulai ya tangannya di atas meja nih ini tangannya disini terus senyum oke ini ada suara kayak angin dimana ya Bu Pak Anif ya coba saya yang dimatikan ya Bu ya oke nah oke saya sendiri gak apa-apa oke yang pertama gitu ya tangannya di bawah sambil senyum yang kedua begini sambil bengong jadi di kesini tapi gak senyum siap ayo gimana Bu Cok oke yang ketiga begini yang ketiga Bu Cok gak tahu nih Depi sakit gigi apa gimana ya oke tukang buat kita semua wah Depi menginspirasi berbagai gaya pagi ini oke baik Bapak Ibu kita akan memulai hari kita tiga hari ini dengan kita mulai hari pertama ini adalah belajar tentang prinsip-prinsip prinsip-prinsip penilaian saya izin share screen ya oke 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 baik kita akan bersama tiga hari ini dalam menyusun laporan perkembangan anak usia gini saat stimulasi dilakukan di rumah disini disampaikan saat stimulasi dilakukan di rumah hari kemarin dua hari yang lalu sore-sore kita mendapat di kabar bahwa ternyata kondisi kita masih banyak yang merah orange kuning hijaunya sedikit sekali nah inilah kondisi corona kita sekarang ini kata bucok ini nona gak mau pergi-pergi ini nona corona kok gak pergi-pergi ya gitu kan cuma kita lihat Jawa dan Bali itu kondisinya juga masih memprihatinkan masih merah oran dan kuning apa artinya itu artinya kata Mas Nadiem Mas Menteri kita tahun ajaran baru itu tetap kita mulai di tahun Juli tahun 2020 tetapi itu tahun ajaran barunya yang dimulai untuk anaknya untuk anak-anak kita hanya boleh masuk hanya yang di zona hijau saja sementara zona hijau yang ada di negeri kita baru 6% artinya secara umum kita masih akan tetap belajar di rumah nah tadi kita melihat di sini bahwa dari peta ini kita lihat Jawa dan Bali tidak ada yang hijau artinya kita akan tetap melanjutkan belajar di rumah sementara untuk yang zona hijau saja paut itu ditempatkannya di ujung di bulan kelima ini paling cepat yang paut itu yang zona hijau saja itu adalah di bulan November jadi di bulan kelima itu paut itu ditempatkannya artinya kita memang dianggap yang paling rentan makanya IDAI kan berpendapat bahwa harusnya kata IDAI Desember itu baru mulai bisa masuk ternyata Mas Nadi mengakomodir juga dari IDAI karena kalau kita masuk IDAI memprediksi satu juta anak kita akan meninggal itu kan prediksi dari IDAI semoga itu tidak terjadi karena kita mematuhi aturan nah sekarang gimana nih kalau sekolah mau dibuka kalau sekolah mau dibuka itu harus izin dengan pemdanya lalu sekolah juga mempersiapkan diri kemudian orang tua juga harus mengizinkan jadi kalau sekolah mau dibuka itu itu harus ada kesepakatan antara sekolah dengan orang tua jangan sampai nanti orang tuanya tidak setuju kita membuka ada apa-apa kita yang disalahkan pihak sekolah nah kemudian pembelajaran di tatap muka juga itu ada fase-fasenya contohnya misalkan untuk paut jarak amannya minima 3 meter nah kita yakin gak nih anak bisa gak main mainnya jauh-jauhan 3 meter bisa gak nih kita memastikan anak-anak kita begitu kemudian katanya maksimal satu kelasnya 5 peserta kalau misalkan Buwayan Lastari itu anaknya ada 15 ya Buwayan ada 15 nih Buwayan Lastari anaknya ada 15 berarti Buwayan itu ngajar 3 sip pagi siang sore nah mampu gak nih gurunya ngajar seperti itu anaknya 15 jadi ngajarnya 3 sip ada pagi siang sore gitu nah itu apa kita mampu begitu itu yang harus kita perhatikan kemudian juga selain itu kita juga harus memperhatikan apakah kita nih satuan pendidikan Bu Sarwiati apakah kita bisa gak memenuhi ini nih ada sarana cuci tangan yang mengalir dengan hand sanitizer mampu gak sekolah beli kemudian mampu gak akses dengan layanan kesehatan kemudian harus ada masker ya kemudian punya gak termogun nah ini Bu Nyoman Sumarni punya gak termogun nih di sekolahnya yang pengukur suhu yang ditembak itu loh kalau kita kalau sekarang kan mau udah dibuka ya kita biasanya pakai termogun untuk ngecek punya gak sekolahnya gitu kan kemudian kemudian sekolah harus disemprot pakai disinfektan dan sebagainya nah yang harus dipastikan apakah sekolah kita mampu gak atau kata Bu Putu Eka jangankan untuk beli termogun gitu kan untuk gaji gurunya aja udah bingung nih sekolah gitu ya Bu Putu Eka gitu jadi itu juga yang harus kita pastikan nah kemudian disini dari hal tersebutlah maka kita melihat sepertinya belajar di rumah ini masih akan terus berlanjut Ibu-Ibu jadi kalau kita belajar penilaian perkembangan anak ini bukan hanya untuk bagi rapor sekarang sesungguhnya kenapa karena dengan melihat perkembangan sampai kan kita gak tahu nih Bali atau daerah Indonesia lainnya nih hijaunya kapan gitu kondisinya terus meneruskan sekarang Bu ini ya Bu Nur Mulyati terus aja meningkat ininya apa pertambahannya mudah-mudahan ini segera selalu kita segera hijau segera bisa masuk lagi ke sekolah tetapi dengan kondisi seperti ini maka kita sendiri harus menyiapkan diri menyiapkan dirinya apa menyiapkan diri untuk bisa belajar di rumah nah untuk itulah maka tiga hari ini kita akan belajar banyak tentang prinsip penilaian perkembangan anak usia dini pengolahan data perkembangan anak lalu membuat laporan perkembangan dan tindak lanjutnya hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip penilaian jadi hari ini tentang teori saja nah besok kita akan belajar pengolahan data jadi besok itu langsung praktek jadi untuk besok ibu-ibu mungkin sudah di dikasih tahu sama Bu Nurul atau Te Anit untuk membawa bahan-bahan yang diperlukan besok itu jadi hasil pengamatan anak bawa Permendikbud 146 atau 137 bawa KTSP-nya itu yang diperlukan untuk besok jadi besok itu boleh pakai kertas ditulis tangan boleh pakai laptop tergantung dari Bapak Ibu bisanya pakai apa nah itu untuk besok kemudian di hari ketiga nanti kita akan membuat laporan perkembangan anak dan tindak lanjutnya nah sekarang ini kita akan belajar dulu tentang teorinya halo ini kayaknya lagi masih pada bengong kita mau belajar teori apa ya Bu Niwayan Aryani malah sampai begini gitu ngikutin gayanya Devi tadi oke nah ini ya ibu-ibu sudah bagi rapot ya kemarin kita kan bagi rapot kemarin juga bingung nih apa sih sebenarnya harus dituliskan dalam rapot anak gitu Bu Ari Surastini udah bagi rapot belum Bu Ari oh udah udah bagi rapot Bu Ni Ketut Merti udah bagi rapot juga oh udah juga nah mungkin kemarin kita udah menuliskan nih bener gak ya yang kita tuliskan kemarin itu jangan-jangan yang dituliskan kemarin itu sebenarnya belum semua nih gitu nah jadi mari kita pelajari oke nah ibu-ibu ini kayaknya ibu-ibu semua ya kita ketika membuat apa kegiatan belajar di rumah itu karena atas dasar aturan aturan siapa baik aturan dari pemerintah daerah maupun aturan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Surat Edarannya nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa Corona yang saya ambil proses belajarnya ya katanya proses belajarnya itu dilakukan melalui daring atau jarak jauh jadi Bu Niwayan Sulandri juga kegiatannya udah jarak jauh ya jadi gak ada yang tatap muka kan ya gak ada yang tatap muka jaraknya jarak jauh semuanya nah dengan pembelajaran jarak jauh ini dikenanya yaitu belajar dari rumah belajar dari rumah ini lebih menekankan pada pemberian pengalaman belajar jadi bukan hanya untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum jadi bukan ingin seluruh kadeknya nih tercapai gitu tetapi lebih kepada bagaimana kita memberikan pengalaman belajar bagi anak nah disini belajar dari rumah itu dapat pula dipokuskan pada kecakapan hidup antara lain mengenal COVID-19 jadi anak-anak bisa juga nih misalkan di rumah anak-anak diajarin mencuci tangan yang benar bahkan ada lagunya ya Bu Budi Utami ada kan lagunya cara mencuci tangan dengan benar itu kalau kita ini nih cari Bu Budi Budi Utami kita cari nih kita akan dapat tuh di Youtube di mbah Google kita lihat bagaimana ngajarin anak cuci tangan tetapi melalui nyanyian nah itu bisa kita kirim tuh ke orang tua jadi Bu Ninyoman Sumiarti boleh tuh dikirim ke orang tua Bu kita cari dulu di Google diunduh terus dikirim ke orang tua ngajarin anak-anak cara mencuci tangan bahkan kemarin itu di tempat saya pesel itu loh yang pakai yang plastik itu itu di anak-anak diajarin cara bikinnya ternyata gampang cuman dari plastik jilid itu ditempelin ke bandu langsung jadi nah anak-anak bisa bikin loh yang begitu kan biasanya anak-anak kalau pakai masker ngap ya jadi pakai facial yang gitu kemudian juga disini ditekankan bahwa aktivitas belajar dari rumah itu harus sesuai dengan kondisi masing-masing artinya kita harus melihat di sana fasilitas belajar di setiap rumah itu berbeda maka ketika kita belajar dari rumah nanti Bu Ketut Ayuning mungkin temanya beda dengan tema kita di sekolah sekarang temanya bisa dapur nih Bu Nyoman Rustini temanya boleh dapur loh kan selama ini kita enggak ada tema dapur ya sekarang boleh loh temanya dapur lalu temanya Bu Nengah Arsani mau temanya kamar boleh Bu Niwayen Bu Diasi mau temanya ruang tamu boleh atau misalkan kalau Bu Sri Supatmi pengennya temanya itu ini bumbu dapur boleh gitu ya temanya jadi temanya yang ada di sekitar rumah yang kira-kira gampang kalau Bu Anom Suandewi maunya temanya tanaman di rumahku boleh Bu Nima Deyasani saya mau temanya kendaraan di rumahku boleh kan kendaraannya macam-macam mulai dari sepeda motor mobil yang macam-macam kendaraannya tersegantung dari yang dimiliki oleh anak gitu jadi tiap anak tiap masing-masing rumah bisa saja beda-beda sehingga kita juga guru nih sekarang harus lebih kreatif menciptakan artinya apa dengan belajar dari rumah kurikulum yang kemarin kita pakai nggak bisa kita pakai sekarang Bu Hesti Dharma Yanti kemarin mungkin Bu Hesti metode pendekatannya bisa jadi sentra bisa kelompok bisa area tapi kalau di rumah nggak ada metode pendekatan itu di rumah itu kan nggak pakai metode pendekatan kan karena tiap anak beda-beda dengan fasilitasnya masing-masing gitu ya jadi kita akan menyesuaikan sendiri dengan kondisi rumah masing-masing sehingga kita ketika ini guru ketika merencanakan Bu Gusti Ayumade ini ketika merencanakan ya itu kita harus mikir dulu kira-kira ada nggak ya alat dan bahannya di rumahnya jadi jangan sampai kita juga meminta orang tua hal-hal yang sulit misalkan kita minta kepada orang tua biasanya apa misalkan di mana nih di yang daerah agak jauh dari di Bali itu yang agak jauh dari alat tulis itu mana misalkan di daerah kalau daerah yang mau arah Kintamani itu yang jauh misalkan yang agak jauh disuruh orang tuanya menyiapkan alat lukis nah itu kan susah kalau menyiapkan alat lukis kita ganti aja pakai kunyit pakai arang nah itu atau pakai daun apa yang hijau itu daun suji ya jadi pewarnanya itu bisa diganti dengan pewarna alami jadi gak usah kita minta orang tua menyiapkan alat-alat yang tidak bisa disiapkan di rumah atau kalaupun dibeli mahal misalkan mahal dan susah nah itu jangan jadi pakai kira-kira apa nih yang ada di rumah kalau kita minta anak-anaknya untuk bisa mewarnai ya pakai aja yang ada di rumah gitu ya ini Bu Mika atau Pak Mika halo Pak Mika apa Bu Mika halo dia melihat oh dia Mika namanya ini halo ini ibu ya gak kelihatan oke jadi gitu ya jadi ketika kita merencanakan kegiatan belajar itu Bu Nur Hamimah ini harus disesuaikan betul dengan kondisi rumah masing-masing ketika kita merencanakannya gitu lihat kondisi rumahnya masing-masing sehingga nanti mereka bisa melakukannya kalau kita kondisi di rumahnya aja gak ada misalkan tema kita temanya di sekolah biasanya tema apa nih tema pesawat kata anaknya buniti sayu putus seriasi itu saya gak punya pesawatnya katanya anaknya bu Nayapadni juga gak punya pesawat yang ada apa di rumah yang adanya motor yaudah pakainya motor jadi jangan memaksakan dengan sesuatu yang tidak ada di lingkungan kita jadi di lingkungan anaknya jadi yang harus diperhatikan itu adalah kita merencanakan kegiatan main yang alat dan bahannya memungkinkan ada di rumah masing-masing itu yang kita perhatikan gitu ya buni sayu putus seriasi oke jadi yang ada di rumahnya masing-masing gitu gitu kemudian disini nah untuk mendukung program pemerintah maka kita kan akan terus-menerus nih belajar di rumah ini dan seperti tadi yang sudah disampaikan sesuai dengan peta yang ada belajar di rumah ini memungkinkan kita sampai Desember mungkin Depi ya jadi sampai Desember nih Depi kemungkinan sampai semester 2 berarti ya kita akan belajar di rumah nih sehingga kita perlu trik-trik nih untuk belajar di rumah ini guru harus apa saja jadi yang pertama belajar di rumah itu diharapkan bukan untuk mengejar kemampuan akademik gitu ya Bu Madeyuni Yanti jadi bukan akademik saja tetapi juga kemampuan life skill-nya dan penanaman nilai-nilai karakter nah ini life skill-nya apa saja nih Bu Ninyoman Suwitri kita maunya life skill itu apa saja nih dan life skill itu tiap sekolah boleh jadi berbeda gitu ya gitu ya Bu Mona Bu Mona misalkan punya saya mengembangkan sendiri nih sekolah Bu Mona life skill-nya bisa jadi berbeda dengan punyanya Bu Dayu Wayan Setiti bisa berbeda nih antara di tempat Bu Mona dan di tempat Bu Dayu kemudian penanaman nilai-nilai karakternya juga bisa jadi beda antara tempatnya Buni Ketut Sutaryati dengan Ninengah Suriani itu bisa jadi beda-beda nih Tunggu ya gitu jadi boleh loh life skill yang dikembangkan di setiap sekolah dan penanaman nilai karakternya itu beda-beda boleh sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing nah ada yang terlibat kalau kemarin pada saat belajar di sekolah tatap muka langsung yang penuh mengikuti pembelajaran itu kan adalah guru sementara sekarang yang mengikuti pembelajaran itu yang apa menjadi penentu kualitas pembelajaran itu tidak hanya guru tetapi yang menjadi penentu kualitas pembelajaran itu adalah juga orang tua gitu ya Bu Ninyoman Trianti ini kayak yang mau ke pantai deh udah pakai topi pantai jadi sekarang perlu diingat kualitas pembelajaran itu dua ya Bu Ninyoman Trianti gak hanya guru saja tetapi juga orang tuanya kenapa orang tuanya karena kan yang mau ngajar di rumah mengajarkan itu nanti yang kita ngeliat nih yang ngajarin anaknya itu adalah orang tua bukan Bu Nur Ajijah loh di sekolah sekarang yang ngajarin anak-anaknya itu adalah orang tua di rumahnya masing-masing De'rin juga ada di sekolah sekarang gak ada anaknya kan De'rin gak ada anaknya kan diem di sekolah Bu Nur Ajijah juga di sekolah gak ada anaknya anaknya belajarnya di rumah sama siapa sama orang tuanya gitu jadi ada dua yang terlibat sekarang nah Bu Ninyo Wayan Satu juga udah pakai topi wisuda tetep aja gak ada anaknya udah di sekolah udah pakai topi wisuda anaknya gak ada anaknya dimana di rumah siapa yang ngajarin orang tuanya guru hanya bikin perencanaannya saja gitu nah gitu jadi disini disampaikan bahwa kondisi saat ini kita melaksanakan belajar di rumah nah saat belajar di rumah itu orang tua lah yang mempasi dan mendampingi anak jadi mulai dari memfasilitasi itu apa mulai dari menyiapkan alat dan bahannya gitu kan bukan Bu Nyoman ya sekarang yang menyiapkan alat dan bahannya bukan Bu Nimayan ini ya bukan tetapi orang tua yang menyiapkan alat dan bahannya biasanya Bu Risa Siti Nur Ajijah sibuk pagi-pagi menyiapkan alat dan bahannya Bu Risa sekarang gak Bu Risa lagi yang menyiapkan alat dan bahannya tetapi orang tua yang menyiapkan alat dan bahannya bahkan kadang tidak semua anak mau melakukan kegiatan tidak semua anak dan juga ada juga mungkin beberapa orang tua di sini Bu Putu Sudarwini Bu Igusti Ayu Putri mungkin punya pengalaman orang tua itu udah di WA udah di telepon udah di SMS cuek aja tuh punya gak pengalaman gitu Bu Igusti Ayu Putri punya ya pengalaman jadi ada orang tua yang ya cuek-cuek aja Miss Rara juga punya pengalaman begitu Miss Rara punya pengalaman yang orang tuanya cuek aja kayak punya juga ya ternyata jadi tetapi ada juga orang tua yang dia melakukan pengamatannya bahkan ada orang tua yang seneng banget kalau mengamati jadi mungkin ini orang tuanya di Ibu Nur Patimah ada yang youtuber nih satu hari bisa ngirimnya tiga atau empat video ke gurunya gitu nah kalau satu hari tiga atau empat video ke gurunya gurunya yang kewalahan nanti gimana cara melakukan penilaiannya nanti termasuk juga di Ibu Nini Seniwati mungkin orang tua itu mengamati dia apa kirim foto kirim video kirim poise mail gitu kan saking semangatnya nah ini yang mana yang nanti akan kita ambil untuk kita analisis nanti kita pelajari ya gitu nah sekarang kita lihat fakta-faktanya dengan belajar di rumah maka yang pertama yang harus kita sadari adalah guru dituntut agar lebih kreatif gitu jadi Bu Asrin kalau selama ini guru diminta kreatif Bu Asrin sekarang guru diminta kreatif lagi bahkan guru nih sekarang Bu Niwayan Suciati guru itu harus mulai mengidentifikasi kira-kira di dekat rumahnya anak-anak itu ada apa aja sih gitu karena ketika kita memberikan kegiatan itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar anaknya gitu jadi Bu Listia nih Bu Listia Andewi juga mulai nyatet-nyatet nih kira-kira di dekat anaknya identifikasi apa aja yang ada oh misalkan mungkin juga di dekat anaknya itu ada apa misalkan ada kebon ada sawah atau misalkan kalau yang di dentasan di dekat anak di dekat anaknya itu ada pertokohan bisa jadikan begitu nah itu anak kita guru mengidentifikasi dulu apa yang ada di sekitar anaknya kira-kira buku Stiketut Sri Adi juga mengidentifikasi kira-kira di rumah anak-anak mereka itu ada apa aja sih gitu itu yang harus kita identifikasi jadi ketika kita memberikan kegiatan-kegiatan main itu alat dan bahannya yang kira-kira ada di sekitar rumahnya jadi jangan sampai ada alasan nanti dari orang tuanya kenapa kenapa enggak dilakukan enggak tahu alat dan bahannya itu apa gitu ya Busar Wiyati gitu ya Busar Wiyati lagi ngeliatin apa tuh oh lagi moto kirain lagi ngapain kemudian disini tidak semua anak bisa melakukan kegiatan yang telah diinspirasikan oleh guru nah gini kita ketika memberikan rencana kegiatan kepada anak belum tentu anak itu mengikuti semua yang kita berikan atau mengikuti berbeda dengan di sekolah kalau di sekolah kan biasanya bu guru ngasih contoh kadangkan anak bisa membuat kegiatan itu hampir mirip dengan yang diberikan contoh oleh gurunya kalau di rumah belum tentu coba lihat gambar yang di depan nih Bu Dayu Ari Santi kalau melihat gambar yang di depan nih ini yang dicontohkan di tengah gurunya gurunya pakai HPS eh ada anaknya yang pakai dus bekas pakai karton pakai HPS pakai kain jadi tergantung yang ada di rumah masing-masing jadi kegiatannya itu bisa jadi gurunya menginspirasikannya alat dan bahannya pakai apa tetapi di rumah bisa jadi berbeda kenapa? karena dukungannya yang berbeda kalau di rumah enggak ada kan boleh saja anak itu bikin ha-ha yang lain nah ini yang perlu kita pahami ya jadi gak harus sama seperti yang direncanakan oleh guru bisa jadi kegiatan yang direncanakan oleh guru itu hanya sekedar inspirasi tetapi yang harus kita ingat bahwa yang kita nilai itu bukan kegiatannya tetapi perkembangan anaknya jadi boleh saja kegiatannya berbeda tetapi tetap kita analisis ini pak siapa ya namanya Galaxy J2 Prime pak bapak kok gak ganti nama pak halo bapak Galaxy jadi namanya bapak Galaxy oke yang ke tiga adalah bapak Galaxy bapak loh yang pakai kacamata dan pakai hiasan di atas kepalanya iya bapak baru sadar nah lagi pegang-pegang tuh namanya disini bapak Galaxy loh gak ada namanya padahal saya pengen manggil nama bapak halo pak bapak Galaxy Galaxy J2 Prime pak bapak namanya diganti ya pak namanya oke kemudian disini kondisi orang tua itu berbeda mulai dari ketersediaan jaringan sampai dukungan finansial artinya apa ketika kita tahu orang tua kita itu memiliki apa namanya kondisi yang berbeda kita ingin misalkan kita ingin nih kayaknya enak juga ya ini pembelajaran pakai zoom kayak gini dengan anak-anak tapi kita harus melihat nih Bu Riyati Made apakah anak-anak kita juga orang tuanya ngerti gak pakai zoom minimal yang pertama sebelum ngerti gak punya gak perangkatnya punya gak HP Androidnya Buwayan Sutaryani ini kan masih muda nih biasanya pengen wah ini yang anak-anak muda nih pengennya ngajarnya pakai zoom biar kekinian tapi harus dilihat dulu itu anaknya orang tuanya punya gak HPnya perangkatnya Androidnya udah punya HPnya kira-kira kebeli gak ya kuotanya nah setelah itu bisa gak pakenya nah itu kan jadi ada beberapa tahap sebelum kita menentukan mau pakai apa gaya kita mengajak di saat apa jarak jauh seperti ini apakah di tempat Bu Yuni Puspita Wati cukup pakai WA gitu kan ataukah juga bisa pakai zoom atau pakai yang lain gitu kan pakai webek pakai apa gitu kan itu yang yang menentukan adalah kesepakatan dari guru dan orang tua gitu ya nah itu tadi sebagai pengantarnya sekarang kita masuk ke teori prinsip-prinsip penilaian perkembangan anak usia dini ibu-ibu dan bapak tujuan dilakukannya penilaian adalah yang pertama membantu para guru dan keluarga memantau perkembangan anak-anak jadi dengan adanya penilaian Bu siapa ini Patis Peti ya Peti Mike nah Peti Mike ya namanya saya susah bacanya Bu Peti Mike ini penilaian itu membantu guru dan orang tua untuk memantau perkembangan anak juga mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program kita juga nih bu Ketut Ayu nih dengan adanya penilaian itu kita jadi tahu apakah kurikulum kita harus dirubah atau tidak minimal perencanaan misalkan minggu ini kita materi pembelajaran kita itu adalah tentang warna ternyata anak-anak berdasarkan pengamatan ini kita minta ke orang tua anak-anak menyebutkan warna misalkan menyebutkan warna dari benda-benda yang dia gunakan ternyata salah-salah tuh dari lihat kita lihat dari videonya dari fotonya anak ternyata belum mampu mengenal warna maka minggu depan kita bisa jadi kegiatan materi tentang warna ini menjadi tujuannya materinya tetap warna tetapi kegiatannya berbeda jadi tujuan kita tetap warna untuk mencapai pengetahuan yang ingin dibangunnya adalah warna tapi kegiatannya beda gitu ya Bu Naya Patnik jadi penilaian itu juga berfungsi untuk untuk kita membuat perencanaan gitu oke kemudian di sini penilaian juga untuk penyaringan dan identifikasi anak-anak penyandang cacat potensial atau berkebutuhan khusus jadi misal di Bu Susi Lawati ini sekarang mengidentifikasi ini kok anak ini perkembangannya jauh banget ya nah ini harus diidentifikasi itu adalah sebagai deteksi awal apakah anak itu sesuai dengan tahapan perkembangannya atau anak itu menuju ke penyimpangan perkembangan sehingga kalau begitu tentu saja harus dirujuk gitu ya mudah-mudahan tidak ada di tempat kita ya Bu nah kemudian rencana penilaian ini harus ditelis dengan jelas harus terorganisir lalu dipahami oleh orang tua dan keluarga apalagi saat ini nih ada beberapa nih Bu Ika Bu Ika mungkin nanti akan meminta bantuan orang tua untuk checklist sihat dan tidak yang gampang terutama untuk life skill dan nilai-nilai karakter contoh apakah anaknya bisa membuka baju sendiri kan ini tinggal di checklist sihat dan tidak ya nah itu juga harus dipahami oleh orang tua kemudian di sini para guru itu mengumpulkan informasi dari keluarga guru jadi kita nih tentu saja apalagi saat ini kita ngumpulkan informasi dari apa dari orang tuanya pokoknya seluruh informasi kita kumpulkan nah untuk itu maka yang harus aktif itu adalah gurunya ada guru yang gini udah dikirim fotonya udah fotonya fotonya cuman gini doang gitu kan kadang guru gitu ya dikirim foto misalkan dikirim foto fotonya itu anak lagi lagi gak tahu lagi ngapain pokoknya lagi nunduk aja banyak banyak apa misalkan mainan nah kan kalau begitu foto itu gak bunyi maka gurulah yang aktif bertanya kepada orang tua itu anaknya sedang apa jadi kalau bu Anita Dewi dikirim foto seperti itu bu Anita bu Anita Dewi tanya ya orang tuanya itu anaknya lagi ngapain gitu gurunya yang aktif bertanya ke orang tua gitu gitu ya bu Anita Dewi ya gitu jadi yang harus menciptakan kemitraan yang aktif itu dari gurunya gitu kemudian nah disini bagaimana kita juga mempersilahkan orang tua untuk mengatur anak-anaknya jadi gini belajar di rumah itu kalau untuk paut berbeda dengan SD SMP kalau SD kan Bu Putu Sudarwini mungkin tahu ya kalau di SD kadang pagi dikirim sore sore udah harus di upload kan harus dikirim lagi ke gurunya gitu kan ya kalau di SD nah kalau di paut gak usah seperti itu jadi kita mempersilahkan yang mengatur itu orang tuanya jadi belajarnya itu belajar bareng yang didampingi orang tuanya bisa jadi pagi siang sore bahkan malam bisa jadi begitu itu tergantung dari kesepakatan bersama gitu jadi boleh beda-beda ya gitu jadi misalkan di tempatnya bu di tempatnya buayan lastari misalkan orang tuanya ada yang bekerja nih misalkan di tempat buayan lastari ya boleh loh dikerjakannya itu orang tuanya nanti sore setelah pulang kerja boleh gak apa-apa gitu jadi pagi-pagi anak-anak main bebas aja dulu dengan yang ada di rumahnya tetapi ketika dia membutuhkan apa namanya dukungan dari orang tua itu dikerjakan sore hari boleh makanya kalau di paud itu biasanya kita ngirim hasilnya seminggu sekali juga boleh jadi gak harus hari ini misalkan di paud itu bu gurunya share kegiatan jam 8 jam 11 sudah harus dikumpulkan ya gak gitu kalau di paud jadi kalau di paud boleh dikumpulkannya seminggu sekali gitu jadi gak harus selalu dikumpulkan hari itu juga maksudnya saat itu juga begitu ya Bu Adi Saptini gitu kemudian disini kita harapkan orang tua itu bisa mengamati mengamati perkembangan anak-anaknya mengamati minatnya nah ini yang sekarang saya tuh lagi ini lagi apa ya lagi memikirkan gimana ya kalau kalau di tahun ajaran baru ini untuk anak-anak yang TKA yang dari TKA ke TKB mungkin gak masalah nih Bu Nyoman Sumarni ya karena kan udah kenal tuh sama gurunya tetapi untuk anak-anak yang dari rumah ke TKA nah itu yang agak agak perlu penyesuaian berarti apa nih strateginya yang kepikiran sama saya strateginya adalah pertemuan antara orang tua dan guru jadi yang diperkuat tahun ajaran baru itu pertemuannya bukan dengan anak jadi hari pertama masuk sekolah itu bukan anak ya tetapi bagaimana sosialisasi dari orang tua eh dari guru ke orang tua dari sekolah ke orang tua jadi tekniknya mau ngapain disepakati tuh disitu bersama ya pertemuan pertama itu disepakati bersama apakah misalkan mau pakai buku panduan ataukah mau pakai WA ataukah mau pakai Zoom ataukah mau pakai SMS atau bisa beberapa misalkan sesekali ada pertemuan dengan orang tua misalkan untuk menyampaikan buku-buku panduan juga diperlukan loh karena orang tua bisa memilih misalkan nah itu berarti kan ada pertemuan dengan orang tua untuk memberikan buku panduan tetapi ada juga orang tua yang meminta tetap pakai WhatsApp ya untuk komunikasi boleh terus seminggu sekali misalkan pakai Zoom ya kalau di tempat saya saya punya sekolah itu menggunakan WA iya Zoom iya jadi untuk WA-nya untuk mereka komunikasi kemudian untuk Zoom itu seminggu sekali ada interaksi seperti ini dengan orang tua nah itu tergantung dari tadi kesiapan orang tuanya masing-masing karena setiap orang tua kan beda-beda nantinya nah kemudian di sini para guru meminta orang tua mengetahui tentang anak-anak mereka dan memberikan masukan artinya kita juga meminta masukan dari orang tua jadi seperti apa sih yang diharapkan orang tua mungkin ada gak masukannya apalagi terkait dengan alat dan bahan yang ada di sekitar mereka mereka bisa memberikan masukan tuh punyanya apa aja jadi ketika kita memberikan kegiatan ke mereka itu sesuai dengan alat dan bahan yang mereka miliki nah disini di penilaian perkembangan anak itu penilaian perkembangan anak saat belajar di rumah itu penilaian itu merupakan proses pengukuran hasil kegiatan belajar anak ya nah ini pengukuran ini harus otentik artinya harus nyata bukan yang dibuatkan oleh orang tuanya jadi yang kita pahamkan kepada orang tua adalah bahwa saat mereka belajar ini bukan hasilnya yang ingin kita capai tetapi lebih dari itu prosesnya yang kita harapkan bagaimana prosesnya bukan harus rapi harus bagus gitu bukan tetapi proses melaksanakannya itu sehingga kita menstimulasi perkembangan anak itu yang kita harapkan kemudian disini orang tua kita harapkan juga mengamati berbagai aktivitas anak di rumah melalui pengamatan nah pengamatannya seperti apa kita harus ngajarin ke orang tua orang tua itu ngamatinnya mulai dari apa yang diucapkan anak bagaimana ekspresinya apa gerakan anaknya serta hasil karyanya kita nih sebagai guru yang ngajarin kepada orang tua itu loh yang dicatat jadi kan kita minta orang tua itu selain dia menggunakan apa mengirimkan video foto catatan juga mereka mencatat ini yang dicatat apa yang diucapkan anak ekspresi wajahnya gerakannya dan karyanya nah disinilah pengamatan pada berbagai aktivitas anak itu bisa kapan saja dan dimana saja artinya boleh di dalam ruangan boleh di luar ruangan misalkan ada kegiatan-kegiatan beribadah misalkan di luar ruangan itu juga gak apa-apa boleh gitu nah ini yang harus dipastikan disini adalah apa peran orang tua dan guru dalam menstimulasi perkembangan anak yang pertama peran orang tua adalah memfasilitasi mendampingi memotivasi memberikan dukungan dan mendokumentasikan perkembangan anak jadi kalau kita sini lihat memfasilitasi ini kan biasanya dilakukan oleh guru guru biasanya menyiapkan alat dan bahan guru itu nah sekarang yang menyiapkan alat dan bahan orang tua lalu mendampingi memotivasi memberikan dukungan ini juga biasanya dilakukan oleh guru guru kan yang memberikan yang guru yang melakukannya nah sekarang ini juga dilakukan oleh orang tua jadi pelaksanaan kegiatannya kan sekarang yang melakukan orang tua lalu mendokumentasikan perkembangannya juga hasilnya biasanya dilakukan oleh guru nah sekarang dilakukan oleh orang tua jadi sekarang banyak hal yang biasanya dilakukan oleh guru itu dilakukan oleh orang tua sehingga kita harus betul-betul bekerjasama di sini apa peran guru jadinya guru membantu orang tua untuk merencanakan kegiatan harian tadi ya boleh dikirimkan tiap hari atau dikirimkan per minggu nah kegiatan ini juga harus sesuai dengan kondisi rumah masing-masing nah nanti setelah guru mendapatkan dokumentasi dari orang tua tugas guru selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap capaian perkembangan anak dari bukti foto video gitu ya catatan atau mungkin poismail yang diberikan oleh orang tua kepada guru nah ini bapak ibu ternyata keterlibatan orang tua memberikan informasi itu kalau kita lihat di standarnya naik standar akreditasinya Amerika itu gak hanya di saat pandemi saja dari dulu memang harusnya sudah begitu nah di kita kan belum ya ini belum menjadi kewajiban nanti ke depan akreditasi juga akan seperti ini bu jadi harus ada kerjasama antara orang tua dan sekolah nah sekarang apa sih peran orang tua dan guru dalam penilaian nah pada saat anak melakukan berbagai kegiatan maka orang tua mendokumentasikan jadi peran orang tua adalah mendokumentasikan perkembangan anak baik dalam bentuk foto video catatan nah baik saat prosesnya maupun hasilnya nah kemudian orang tua memberikan foto video catatan itu kepada guru nah apa tugas guru sekarang guru melakukan analisis capaian perkembangan anak jika diperlukan guru memandu orang tua melalui berbagai pertanyaan misalkan Bu Niwayan Aryani ini pengen anak-anaknya tahu anak-anak itu sudah bisa nulis enggak ya maka Bu Niwayan Aryani ini minta ke orang tuanya Bu silahkan kalau anak-anak sudah bikin kegiatan dikasih nama nah misalkan anak-anak bikin bikin kipas misalkan bikin kipas atau bikin apa nih misalkan bikin ya bikin kipas ya biasanya kan kalau di Bali pada suka bikin begituan ya bikin kipas anak-anaknya dikasih nama kipas jadi kan kelihatan anak itu sebenarnya udah bisa belum ya udah ngenal huruf belum udah bisa nulis belum nah gitu jadi secara tidak langsung kita ngajarinnya gitu atau misalkan Niwayan Mahendri itu pengennya tahu anak-anak itu sebenarnya udah bisa ngitung belum ya ibu bisa ngasih tahu nih ke orang tua coba anak-anaknya diminta menghitung jumlah benda yang digunakan jadi secara tidak langsung kan anak-anak sebenarnya menghitung kan gitu nah itu contoh kita sebagai guru memberikan contoh-contoh tersebut contoh-contoh pertanyaan tersebut kepada orang tua karena orang tua kan belum tentu bisa ya guru aja masih mikir-mikir nih apa ya kira-kira pertanyaannya jadi Bu Niwayan Kartini juga bisa memberikan inspirasi nih kepada orang tua misalkan kita juga bisa kepada orang tua itu orang tua dikaitkan dengan kehidupannya misalkan sekarang lagi musim odalan misalkan jadi anak-anak silakan bercerita tentang odalan di rumahnya masing-masing atau di keluarganya masing-masing jadi itu bisa pakai voicemail tuh kan bisa gitu jadi itu kan nanti guru-guru kan bisa dari anak bercerita itu kita bisa menganalisis perkembangan apa saja yang didapat gitu nah ini ya jadi kita ini guru guru itu menganalisis ini pengamatan dilakukan oleh orang tua dari pengamatan itu kita tahu anak-anak bagaimana mereka belajar kemudian kita juga bisa mendokumentasikannya ini yang melaksanakan di rumah pengamatan itu di rumah ya kenapa diamati agar kita tahu pertumbuhan dan perkembangannya kita tahu bagaimana intervensinya kita tahu bagaimana anak-anak itu kesehariannya dan bagaimana anak itu bisa melakukan kegiatan mainnya dari pengamatan juga kita akan melihat bagaimana temperamen setiap anak lalu kita juga perlu melibatkan orang tua dalam melakukan pengamatan ini nah Bapak Ibu di sini mengamati dan menilai itu adalah hal yang berbeda tetapi dua-duanya untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan anak saat ini mengamati dilakukan oleh orang tua sedangkan penilaian dilakukan oleh guru itu yang harus dibedakan jadi orang tua itu bukan sedang menilai mereka kalaupun kita mintakan hasilnya itu adalah namanya mengamati jadi orang tua mengamati guru menilai nah di sini pada saat mengamati itu agar optimal itu harus dilakukan dalam kondisi alami artinya jangan dibuat-buat gitu loh dalam kondisi alami sehingga anak juga tidak sedang merasa dinilai oleh kita gitu nah sehingga kita bisa menangkap informasi yang lebih utuh kemudian mengamati di sini dari hasil pengamatan guru dikumpulkan dan akan memetakan data besok kita akan belajar ya bagaimana caranya memetakan data dari hasil pengamatan tersebut lalu dievaluasi pencapaian perkembangannya nah di sini guru-guru mengumpulkan dan memetakan data lalu guru juga melakukan pendokumentasian terhadap hasil pengamatan ini adalah beberapa hal yang di ini nih beberapa instrumen pengamatan yang ada secara teori ada checklist ada rating skill running record anecdotal record dan event sampling ini secara teori ya teori di dunia gak hanya di Indonesia saja ini bisa dilakukan tunggal atau beberapa ini untuk mengumpulkan informasi ini contoh yang checklist nih checklist yang sederhana yang ya dan tidak ini besok juga kita akan belajar checklist ya dan tidak untuk pengumpulan hasil pengamatan dari orang tua checklist ini sebenarnya boleh kita bikin sendiri-sendiri jadi yang membuat itu sendiri-sendiri ini checklist itu kan dapat diamati intinya ketika kita mau membuat checklist itu sekolah boleh loh bikin sendiri yang penting mudah diamati sering terjadi dapat diamati tanpa gangguan rutinitas mudah diprediksi konsisten dan dinyatakan dalam kalimat positif ini contoh yang checklist checklist ya dan rating skill ini ada checklist jadi kalau checklist ya tinggal di checklist-checklist aja gitu kan ada running record running record itu ditulis secara detail ya biasanya ini ke apa guru kalau running record agak kewalahan tetapi kalau anekdota record itu catatan yang selama ini sudah biasa kita lakukan nah untuk di Indonesia kita di kurikulum 2013 PAWD itu ada tiga cara kita melakukan penilaian itu ada anekdot ada hasil karya ada checklist anekdot itu catatan naratif ya yang sudah kita lakukan untuk melihat perkembangan anak sementara untuk apa hasil karya itu jika ada hasil karyanya nah sekarang juga kan hasil karya tetap bisa dikirim oleh orang tua ya baik melalui foto ataupun video kemudian checklist nah ini checklist biasanya kalau guru-guru itu yang paling sering dilakukan checklist ya Bu Niwayan Kartini kalau checklist suka dilakukan ya Bu Niwayan Kartini ya selama ini checklist ya yang dilakukannya gitu sementara yang checklist itu memang yang paling gampang ini ada BB Bu Putu Eka suka melakukan checklist juga sekarang ya melakukan juga ya Bu ya karena ini yang paling gampang jadi bisa skalanya itu kan ada BB MB BSN BSN BB itu belum berkembang MB mulai berkembang dia harus diingatkan BSN itu sesuai harapan BSN berkembang sangat baik nah ini yang biasanya hal-hal yang biasa kita lakukan nah besok kita akan mulai belajar tentang bagaimana mengolah datanya nah hari ini kita belajar prinsip-prinsipnya kita masih punya beberapa menit ya Bu Nurul untuk kita perdalam lagi jadi boleh teman-teman bertanya ataupun sharing yang terkait dengan BDR ini terima kasih baik baik terima kasih teman-teman luar biasa ya jadi hari ini hari ini T. Irma suara saya terdengar ya terdengar jelas kau Bu baik karena semua video di tempat saya tidak kelihatan mungkin ada kesalahan atau error pada laptop saya baik T. Irma ini masih ada setelah 30 menit lagi ya nah seperti yang tadi kita sampaikan sebelum kita ke sesi tanya-jawab teman-teman kita akan menyampaikan siapakah apa kemenang untuk yang hiasan kepalanya paling oke nah oke saya pertama akan unmutekan Bu Cok Bunda Bunda Cok saya sudah unmute ya ya siap Bunda Cok sudah unmute ini buku kalau untuk saya saya pilih Ibu Sarwi Yati kenapa dia pakai dandanannya rame tapi gayanya itu gaya anak-anak jadi dia menyesuaikan dengan anak-anak dia enggak malu pakai pakai dandanan seperti itu rame pakai lagi dong dipakai lagi Bu Sarwi Yati oke Bu Sarwi Yati akan saya unmute ya Bu Sarwi Yati dengan gaya yang tadi gayanya gaya yang menggunakan bagaimana sih gayanya nah Bu Sarwi Yati sudah saya unmute ya Bu Sarwi Yati silahkan klik dari sana saya Bu Cok kok samaan aja ya kita terima kasih halo Bu Sarwi Yati selamat pagi halo selamat pagi nah sudah dapat ya sudah pakai sudah oke siap Bu Sarwi Yati ibu dipilih oleh Bu Cok sebagai pemenang hiasan aksesoris kepala yang paling oke pertama jadi nanti tolong Jabri sama Tia Anita ya Bu Anita ya boleh oke oke bunda dari TK apa dari sekolah apa dari TK Tawakal oke dari TK Tawakal coba sekarang oke sekarang coba TK Tawakal punya kebun semangat gak atau kebun semangat yang umum bisa Tepuk semangat ya coba coba Tepuk semangat aku bisa kamu bisa semua bisa oke yes oke sekarang Bu Sarwi Yati mengajak teman-teman semuanya oke teman-teman sabar kita tepuk semangat yuk oke teman-teman ayo kita tepuk semangat bersama-sama ya satu dua tiga tepuk semangat aku bisa kamu bisa kamu bisa semua bisa oke yes yes siap terima kasih ya Bu Sarwi Yati ya sama-sama terima kasih oke sukses sihat selalu baik yang berikutnya saya akan panggil saya Irma iya saya mau milih yang kayaknya dia memang semuanya bikin ya dibikin dibikin siapakah gerangan bentar biar agak-agak gimana gitu ya biar agak-agak gimana gitu ya kan kan-kan-kan-kan kan gitu kan jadi saya mau milih ibu Wayan Sutriani oke Wayan Sutriani Wayan Sut... ada-ada Sutriani ya teh Sutriani Wayan Sutriani mana ya Sutriani dengar gak? Sutriani kalau di catatan saya Sutriani salah nyatet gitu Wayan Sutriani kayak di teh disini adanya Sutriani yang mana ya Wayan iya coba kita panggil ya bener gak ini coba kita panggil aja ya oke bu Wayan Sutriani silahkan klik dari sana sudah saya unmute Bu Wayan Sutriani oke satu dua tiga saya unmute dari sini oke sudah? Bu Wayan selamat pagi selamat siang mana ini Bu Wayan suaranya gak ini suaranya tidak keluar jadi mungkin audionya sedang bermasalah karena tidak bergerak coba Bu Wayan Sutriani oke tidak bisa ngerespon oke jadi gimana dipilih lagi atau udah yang itu oke dipilih lagi aja dipilih lagi ini memang kayaknya oke ini koneksi jaringannya memang lagi ini ya Bu ya lagi gak baik kemudian selanjutnya Ibu Anom Suwandewi oke Bu Anom Suwandewi oke Bu Anom Bu Anom Suwandewi saya unmute dari sini ya saya satu dua tiga silahkan di klik silahkan di klik jadi kita sekalian membelajarkan teman-teman untuk mulai apa berdamai dengan digital coba saya anui dari sini di klik ya kalau tidak di klik berarti dia akan kita alihkan kepada yang lain di klik dulu Bu audionya Bu Anom ya jadi kita sedang membelajarkan karena setelah ini teman-teman akan selalu di klik yang kayak mic-nya itu loh di klik gambar mic-nya di klik ah udah oke oke Bu Anom Suwandewi selamat siang selamat siang dia sibuk gerak-gerak Bu oke Bu Anom Suwandewi panggilannya apa Bu Anom Bu Anom baik Bu Anom silahkan kami semua dalam bahasa Bali selamat siang teman-teman coba selamat siang teman-teman bahasa Bali-nya mana selamat siang bahasa Indonesia selamat siang teman-teman 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 sahamir teman-teman 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 silahkan untuk mengulang kembali bahasanya Bucok pokoknya kalau tak Irma mau ngomotin saya itu pasti saya yang gak bisa Besok itu, bahasa Balinya besok Bahasa Balinya besok, jadi saya nanti malam Baik, Bu Arnon Suwandewi nanti tolong hubungi Tuhan Itja Untuk memberi info, nomor HP-nya Ini Bu Bucok belum bisa gabung ya, T.A.R.I.T Iya Bu Nurul, Bucok sudah bisa bergabung Oke, Bucok tadi apa nama lengkapnya? Igu Stimas Sutrini Igu Stimas Sutrini Oke, saya coba ya Bucok Bucok Bisa Tadi susah masuknya Tadi suaranya gak bisa masuk lama Tiga kali Balik-balik baru bisa mengudara Oke Yang ketiga, T.A.N.D. silahkan dikiriskan Yang bu Gung Pini tadi saking banyaknya Bagus-bagus sekali Disini ada diantara teman-teman Yang menggunakan putri cantik Sebagai Dewi Sinta Kita lihat semua Itu ada Ibu Ida Ayu Sriwidiani Ida Ayu Sriwidiani Baik, yang namanya saya, yang namanya disebut dipanggil oleh Bucok Saya anggur ya Bu Ida Ayu Sriwidiani Silahkan Nah, bisa Bu Ida Ayu Bu Ida Ayu Panggilannya Bu Ida atau Bu Ayu? Bu Ida Ayu Bu Ida Ayu, baik Bu Ida Ayu Coba Ibu bisa menari? Bisa menari Coba sekarang gerakkan, gerakkan saja tangannya dengan matanya Dengan lagu Atau Dekong Satu, dua, tiga Dekong, dekong, dekong Bu Dewi Sinta ada keluar Baik, terima kasih Ibu Ida Ayu ya Yang menyebut tolong membunuhi Bu Anita Baik, sekarang terakhir Yang akan dipilih oleh Pak Anik Siapakah Saya akan panggil Tia Ayu Ini sepertinya Halo Tia Ayu Sudah Bu, sudah Terkendala jaringan tadi Tia Ayu silahkan Pilih Sinta Kemudian nanti Dipersilakan untuk action Satu action apa Menggagal silahkan Bia Ayu Nah, di awal Saya tadi sudah pilih Tetapi sudah Bucok pilih Lalu saya ada kandidat lagi Sama Bu Irma sudah dipilih juga Kemudian melihat yang ketiga Ibu Ida Ayu Sri Widiani Saya lihat Dari pagi itu sudah Sudah itu ya Hiasannya sudah Tinggi-tinggi gitu Kebayangkan gitu Sambil menyimak paparan Sudah dipilih juga Jadi akhirnya Saya pilih Ibu Sri Supatmi ya Sri Supatmi Sri Suparmi Ya, Sri Suparmi Baik, saya panggil dulu ya Bu Sri Suparmi Saya anul dari sini Satu, dua, dua Yuk Saya ulang ya Bu Sri Suparmi ya Saya panggil yang kedua ya Satu, dua, tiga Silahkan di klik dari sana Yang ada gambar speakernya Halo Terima kasih Nah, berhasil Nah, berhasil ya Silahkan Silahkan Bu Sri Suparmi Untuk Action Oke Bu Sri Karena Saya sangat Tertarik sekali Dengan tari Bali Gitu ya Dengan kelingan matanya Jadi saya minta Ibu Untuk Memperagakan Tariannya Dengan Mimik wajahnya Gitu Agar terlihat oleh kita semua Dimohonkan Semoga 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 berkata Semoga berkata Yang dikirimkan pulsa dari Panditia Oke Terima kasih Ibu Chok Hubung T. Irma dan T. Anika Sudah menjadi Juri dan Sudah dipilih-pilih Ternyata sudah dipilih Sama yang Dahulunya Oke Kita masih ada Maku sekitar 20 menit T. Irma Apa yang akan ditanyakan Kemarin sudah kita praktekkan Chatnya ada di mana Seperti kita WA Silahkan dipulis Apa yang akan ditanyakan Kepada T. Irma Bangga Silahkan Ayo Kita Menunggu teman-teman T. Irma Oke Silahkan Oh di chat kali ya Kita buka chatnya ya Di chat Belum Belum Ada yang Atau ini Atau sebelum kita Bu Ani Sehat Bu Ani Mau ada yang ditanyain Bu Ani Ya Sebelum kita Melihat ada yang Bertanya Saya akan panggil Teman kita T. Bu Rahmani Bu Rahmani Sidiq Iya Apa kabar Apa kabar Bu Apa kabar Bu Berita Bu Rahmani Mungkin bisa cerita Kepada kita Empat bulan kemarin Ibu DTK apa Di paut anak emas Bisa diceritakan Bu Empat bulan kemarin Saat COVID Tiba-tiba datang Kemudian Lembaga Melakukan apa Silahkan disampaikan Pengalaman Ibu 30 bulan kemarin Sebelum Wari ini Di lembaga ini Jujur Awal itu Kaget Bingung Kalau untuk anak yang sudah tingkatan SD ke atas Tentunya Masih bisa diajak komunikasi kan Anaknya Untuk seperti apa Tapi jelas Untuk pembelajaran Anak-anak Di usia rentangan 0-6 tahun Pastinya Kita akan ke orang tua Nah Ini memang agak sedikit ekstra Mbak Nurul Agak sedikit ekstra Tapi dengan kerjasama yang baik Dengan orang tua Memang Pembelajarannya Fokusnya Jadi di rumah Jadi kami memberi keyakinan kepada orang tua Bahwasannya Pendidikan untuk awal itu kan Memang Harus orang tua Yang apa Mendampingin Nah itu memang agak sedikit Sedikit alat Tetapi Dengan Antusias orang tua Yang Karena kebetulan Kalau di Denpasar kan Akses lebih mudah ya Mbak Nurul ya Akses lebih mudah Mungkin Kalau teman-teman di daerah Yang Pasti tadi Bu Irma bilang Daerah ke Kintamani Atau ke Karangasa Mungkin apa Akses Apa Internet Mungkin agak Sedikit Apa Kesulitan Tapi Karena kebetulan Di Denpasar Jadi mungkin Aksesnya bisa lebih Tapi yang Agak sedikit Membuat Terkesan Itu seperti ini Ketika Ibu guru Memberikan video Bercerita Kepada anak Nah anak ini Rindu Dengan Dengan Gurunya Saham Setiap hari Diputernya itu Nah itu Menjadi terinyuh juga Kami Seperti itu ya Tapi dengan Dengan sering Mengikutin Di Portok Dan IGTK Saya beberapa kali Juga ikut Terima kasih Sekali dengan Bu Cok Dengan Bu Irma Juga Beberapa kali Ada kegiatan Seperti ini Sangat-sangat Bermanfaat Sekali Terus kita harus Mencari Pengetahuan Tentang Bagaimana Pembelajaran Untuk anak usia Dini Dengan secara Daring Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bani Bisa disimak Praktik baik Yang sudah beliau Lakukan Mudah-mudahan Kita semuanya berdoa Kita segera Terolah-laikan Ketika Corona Corona Dari sini Kata bocok Baik Tema Ini sudah ada Beberapa yang bertanya Sayang Ya di chat Saya jawab Yang dari chat Ya Bu Baik Langsung dijawab Saya chat Ya oke Yang pertama dari Dek Rin Bagaimana solusinya Kalau ada keluhan Orang tua Yang tidak Mengirim Tidak bisa mengirim Tugas anak Karena kendala kuota Atau ada yang Tidak punya WA Nah ini tadi Yang kita sampaikan Ya bahwa Boleh loh Orang tua itu Yang dibuat Anak itu Disimpan Tidak harus hari itu Selesai hari itu Dikirim Boleh disimpan Boleh diantarkan Secara manual Artinya Tata muka ya Manual itu Ke sekolah Seminggu sekali Gitu kan Jadi Dianterin Beserta catatan Orang tua Jadi orang tua Kalau tidak bisa Ngirim pakai WA Boleh ngirim pakai SMS Catatannya saja Kalau tidak punya Tidak bisa nulis Itu bisa Dikasih ke orang tua Cerita saja Ke orang tua Ke guru Nanti cerita Lalu cerita ke gurunya Artinya Tidak punya HP Itu bukan Menjadi Apa Menjadi Kendala Meskipun terkendala Itu bukan Sudah tidak usah Tidak begitu juga Tetap ada solusinya Jadi Kalaupun Tidak punya video HP Android Ngirim kota Tidak bisa Pakai SMS saja Diceritakan Apa yang dilakukan oleh Anaknya Pakai SMS Kalau misalkan Pakai SMS Tidak memungkinkan Dicatat Dicatat Apa yang dilakukan Anak tiap hari Apa yang dikerjakannya Dicatat saja Sama orang tua Nanti dikirimkan Secara manual Disimpan saja Di sekolahnya Jadi Tetap muka juga Tidak apa-apa Dengan burunya Atau misalkan Tetap muka Tapi disimpan saja Tetap protokol Kesehatannya Tetap harus dijaga Jadi Kalaupun disimpan itu Tidak bareng-bareng Kemudian Dari Bu Paci Mikkel Apakah Dalam penilaian itu Ada pom checklist Indikator yang akan Diberikan kepada Orang tua Nah ini Life scale Dan nilai-nilai karakter Itu bisa dilakukan Checklist Diberikan kepada Orang tua Sebagai untuk Pengamatannya Besok ini yang akan Kita ajarin ya Kemudian Dari Bu Niwayan Kartini Bagaimana Sebaiknya Jika belajar Dari rumah Sebaiknya Satu wali Memegang Berapa anak Efesiennya Antara anak Dan guru Dan guru Ke orang tua Nah sebenarnya Kalau belajar Dari rumah Sampai saat ini Panduannya Tetap sama Seperti Yang ada di Paramedic Food Kita ya 112 Atau 115 Untuk yang lebih besar Tetapi Untuk Tetap muka Itu memang Dalam satu kelas Itu maksimal Lima Kalau tetap muka Di zona hijau Gitu kan kata Mas Menteri Tetapi kalau Untuk Secara Apa Jarak jauh Itu masih sama Seperti kita tetap Muka yang biasa Kemudian Bu Poni Susanta Bagaimana Secara paling efektif Untuk menjelaskan Kepada orang tua Bahwa proses yang Dibutuhkan Karena perseptif Or itu Tidak sama Dengan guru Karena cenderung Lebih memperlihatkan Kehasilnya Ya Oke Ini memang Harus berulang-ulang Kita sampaikan Kepada orang tua Jadi kita ke orang tua Meminta Kita tidak menilai Hasilnya Kita yang kita nilai Adalah prosesnya Apakah anak itu Sudah mampu atau tidak Di tahapan perkembangannya Gitu Jadi Bukan kita mau Menilai bagus Tidaknya Ini tentu saja Yang harus terus-menerus Kita sampaikan Kepada orang tua Karena kan Jangankan orang tua Guru saja Merubah mindset ini Itu perlu waktu Untuk guru Merubah mindset ini Jadi Kita lah yang harus Terus-menerus Meyakinkan kepada orang tua Bahwa Itu tuh Tidak ngaruh Maksudnya gini Tidak ada ranking loh Di PAUD itu Tidak ada ranking Satu, dua, tiga Gitu kan Tidak ada Kita hanya melihat Apakah capaiannya Sesuai tidak Dengan usianya Itu yang kita Sebetulnya Harus sampaikan Kepada orang tua Kemudian Apakah kita Sebagai guru Datang ke rumah Peserta didik Dengan peserta didik Secara langsung Nah ini juga Tentu saja Hal yang Harus Sesuai Ijin dari orang tua Untuk saat ini Tidak Tidak ada protokol Yang menggambarkan ini Maksudnya tidak ada Aturan yang Mewajibkan guru Datang ke peserta didik Itu tidak ada Kalau di PAUD Di aturan yang kemarin Yang menteri juga Kan tidak ada Tetapi beberapa Memang melakukannya Kenapa mereka Melakukannya Karena Itu tadi Apa Keterbatasan jaringan Dan sebagainya Itu beberapa Melakukan Kalaupun kita melakukan Itu harus diizin orang tua Orang tuanya Mengizinkan tidak Karena kan tentu saja Orang tuanya juga harus Menganggap kita itu Sehat kan Gurunya Itu memang harus Agak hati-hati Bu Ya karena kita tidak tahu Siapakah diantara Sekian banyak orang Carriernya Nah itu Carriernya siapa Jangan sampai kita yang dianggap Pembawa Padahal mungkin saja Bukan dari kita Nah itu yang Harus agak hati-hati Menentukan di sini Tidak bisa kita Karena ingin Niat kita baik Tetapi khawatirnya Ada sesuatu Kita yang disalahkan Yang dalam kondisi Seperti ini kan orang Dengan semua orang Kondisinya Ya dengan kondisi Secara psikologis Kan kita sebenarnya Diam di rumah Berbulan-bulan itu Secara psikologis kan Gak baik Sebetulnya Baik Ini ada satu Teman yang Mau bertanya Tapi kayaknya Pengen bicara langsung Nama Mena Putri Mena Putri Bunggarani Coba Saya sudah Silahkan Silahkan Bunda Bu Mena Saya sudah Anjut Ibu Silahkan Klik dari sana Audionya Karena Ibu Sudah chat Dan sudah Raise your hand Oke Saya Anjut sekali lagi ya Bunda Kalau mau bertanya Satu Dua Tiga Bu Mena Oke Mungkin Sepertinya Sudah kan Bu Mena Sudah dimana Itu Raising hand Dia beda Aku lapar Gitu Kita juga Sama ya Ini ada Bu Nimade Adi Saktini Tadi sudah Dibacakan Belum ya Nimade Yang paling bawah Yang belum Bu Bu Desi Bagaimana Cara menyiapkan Perencanaan Pembelajaran Jika masing-masing Anak di rumahnya Tidak tersedia Peralatan Atau media Yang memadai Ini pertanyaan Yang bagus Bu Desi Rumila Sari Apakah guru Tidak diperkenankan Untuk menyiapkan Alat dan bahan Dari sekolah Oh ya Ini prinsipnya Belajar dari rumah Prinsipnya Belajar dari rumah Itu adalah Dengan segala Fasilitas Yang ada Di rumahnya Masing-masing Jadi bukan Kita yang harus Menyiapkan Alat dan bahannya Dari sekolah Kalau guru yang Menyiapkan alat Bahannya dari sekolah Gimana distribusinya Kalau gurunya Datang ke rumahnya Apakah diakini Gurunya bukan Kerir Gitu Nah itu kan Harus dipastikan Jadi Ketika kita Membuat perencanaan Pembelajaran Tadi yang dipastikan Ada Identifikasi Apa saja Yang ada Di dalam rumah Apa saja Yang ada Di lingkungan Anak tersebut Sehingga Kegiatan yang Kita inspirasikan Itu alat dan bahannya Jadi Jadi gak harus Gini Kegiatan itu Gak harus Yang menghasilkan Karya Contoh Hari ini Anak-anak Bermain Bersama Di dapur Apa saja Kegiatannya Mengelompokkan Benda sesuai Warna Yang ada Di dapur Terus apa lagi Mengelompokkan Pasangan-pasangannya Sendok Dengan garpu Gelas Dengan piring Misalkan gitu ya Atau misalkan Sekarang Dia Mengurutkan Benda-benda Berdasarkan ukuran Kalau dia punya Gelas Mangkok Atau piring Dari yang kecil Sampai yang Besar Jadi Bisa jadi Kegiatan-kegiatannya Itu yang gak ada Hasil karyanya Misalnya Dipoto Ataupun Kalau gak ada fotonya Ditulis aja Sama orang tuanya Tadi kan gak punya foto Ditulis aja Jadi Buat Perencanaan Yang dipastikan Alat dan bahan Itu ada Di rumah Anak tersebut Di rumah Atau di sekeliling Anak tersebut Itu yang harus dipastikan Oke Artinya Kondisional ya Nah Ini pertanyaan terakhir Tapi biar Oke Saya coba panggil ya Bu Mona Oke Yang namanya Mona Bu Mona Saya panggil ya Ibu nanti Saya unmute Terus di klik Audionya dari sana Coba Bu Mona Nah sudah Berhasil Bu Mona Silahkan bertanya langsung Puan Nata Irma Selamat siang Bu Irma Selamat siang Bu Mona Bagaimana cara kita Untuk menilai Ketika yang didokumentasikan Hanya hasil karya Bukan prosesnya Sedangkan kita sudah Menjelaskan tentang Pentingnya proses terhadap Kegiatan anak-anak Yang sudah kita Berikan Nah disinilah perlunya Ya Terima kasih Bu Mona Disinilah perlunya Peran dari Peran aktif dari guru Jadi guru yang tanya Misalkan Anak hasilnya Misalkan Fotonya Foto Baju Bikin baju Baju aja yang udah jadi Gini Nah Guru Guru Tanya ke orang tua Itu tadi Membuatnya dari apa Bagaimana tadi Apakah anaknya Saat mengguntingnya Bagaimana Yang membuat polanya Siapa Jadi Gurulah yang memandu Orang tua Untuk bercerita itu Dari pertanyaan-pertanyaan guru Kadangkan gini Bu Guru itu Untuk nulis anekdot aja Bertahun-tahun Pada belum bisa Ya kan Itu kan sebenarnya anekdot Ya gak Bu Nah Jadi Guru yang memandu Orang tua Bercerita gitu Jadi Guru yang nanya-nanya Ke orang tua Guru yang aktif Bertanya kepada Orang tua Begitu Bu Mwona Baik Oke Siap teman-teman Hari ini Sepertinya Kita sudah Cukup banyak Mendapatkan Ini ya Refresh Pengetahuan tentang Penilaian ya T.I.R.M.A. Dasar-dasar Prinsip-prinsip Dan beberapa teori Yang tujuannya Akan menguatkan Tiga hari kita besok Nah Sekarang Sebelum kita Masuk ke Statemen akhir Ada beberapa Yang akan disampaikan Bunda kita Bunda Job Tentang besok Nah Tapi saya sebelumnya Mengingatkan Teman-teman Seperti yang sudah Kami sampaikan di grup Besok Teman-teman Menyiapkan Apa yuk Satu Foto Agar tidak bingung Ambil foto Satu anak aja Tapi beberapa Kegiatan Jadi Foto Beberapa Kegiatan Satu anak Yang kedua Adalah Video Satu anak Beberapa Kegiatan Pertanyaannya Anaknya yang Foto dan yang video Sama enggak Lebih baik Sama Itu yang terkirma ya Biar tidak bingung Ya Jadi Kalau misalnya Sudah punya Nanti Disimpan Dimasukkan ke dalam Folder Di laptop Kalau misalnya Bu Saya enggak punya laptop Saya punya nyata tas Berarti Fotonya Disimpan di HP Ibu bapak Besok Membawa Alat tulis Jadi Praktek yang Besok kita lakukan Ya Teng Ma Lebih Memang kita Menggunakan laptop Agar bisa Terdokumentasi Tetapi Kalau laptopnya Tidak ada Kebetulan Ada di TK Ada di sekolah Atau ada di mana Boleh Ambil Kertas Penggaris Polpet Untuk praktek Besok Fotonya Dari mana Di HP Ya Itu kira-kira ya Selain Permendikut Kemarin ya 137 146 Kemudian Panduan K3 Berada di Kementerian Perlidikan Serta KTSP Dari Itu juga Disiapkan Untuk kita Praktek besok Begitu Teng Ma Ada tambahan Ada yang terlewat Mungkin saya Sampai KTSP KTSP Karena KTSP Yang dipastikan Yang ada materi Pembelajarannya KTSP Sekolah Masing-masing Yang di dalamnya Ada materi Pembelajaran Kalau kita cek Di KTSP Kita belum ada Maka Ini panduan KTSP Sudah dikasih Belum Bu Diberikan Panduan KTSP Itu aja Yang dilihat Jadi Tadi ya Foto Video Catatan Apapun Yang punya Anak Satu anak Tapi beberapa Foto Beberapa Video Jadi kita Nanti bisa Menyeluruh Karena besok Kita akan Praktek Punur Boleh gak Komentar sedikit Aja di luar Saya itu Dari tadi Lihat Bu Ani Kayak orang Mana Ternyata Itu pakai Hiasan kepala Ternyata Bu Taman Iya Isang Isang Masih Iya Oke Tengah Irma Ini ada waktu Sekitar 3 menit Tengah Irma Untuk memberikan Closing statement Kesimpulan Dari pertemuan kita Hari ini Nanti sebelum Kita tutup Kita berikan Waktu kepada Bu Cok Untuk Memberikan Informasi Besok Kita mau Poto Baju Apa Silahkan Tengah Irma Kalau Tengah Menit Oke Baik Yang pertama Belajar di rumah Sepertinya Akan menjadi Hal yang harus Kita Apa ya Yang harus Kita Biasakan Dan Itu menjadi Apa Harus kita Ikhlaskan Bahwa itu Memang harus Kita Lakukan Di Minimal Mungkin 4 atau 5 bulan Kedepan Yang harus Kita Lakukan Kalau Prediksi Saya Sampai Akhir Tahun Sepertinya Untuk PAUD Masih Tetap BDR Dan Kita Perlu Banyak Belajar Mulai Dari Perencanaannya Bagaimana Merencanakannya Sesuai Dengan Kondisi Yang ada Di rumah Masing-masing Anak Kemudian Memberikan Kepada Orang Tua Bagaimana Tips Untuk Mengamati Anak Bagaimana Sehingga Ketika Kita Melakukan Analisis Perkembangan Anak Sesuai Dengan Perkembangan Anak Tersebut Jadi Kita Semua Memang Dipaksa Untuk Belajar Termasuk Saya Juga Sama Karena Ternyata Kondisi Ini Memacu Kita Tidak Bisa Hanya Diam Dan Menggunakan Ilmu Yang Kita Miliki Saat Ini Karena Ilmunya Itu Harus Kita Pelajari Bareng Bareng Karena Kondisinya Sedunia Baru Menghadapi Saat Ini Jadi Kita Memang Harus Belajar Bareng Bareng Begitu Bu Semangat Harus Semangat Seperti Kita Semangat Jam 6 Kita Harus Terapi Dan Pakai Segala Rupa Untuk Menyanggut Teman-teman Dari Bali Baik Saya Mohon izin Untuk Buka Audionya Bucok 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 Saya Unmute Bunda Ya Bucok Oke Sudah Baik Bunda Cok Sekir Kelas Pagi Jadi besok Mohon Arahnya Teman-teman Bucok Menggunakan Apa Dan Adakah Info Yang lainnya Yang Bunda ingin Sampaikan Terima kasih Adik Nur Bu Irma Sama Adik Anita Yang telah Mendampingi Kita Sampai Selesai Hari ini Hari pertama Masih lagi Tiga hari Loh Jangan capek Ya Jangan kesehatan Tetap Semangat Jadi Untuk Besok Karena kita Hari Kemis Kita menghormati Daripada Meraksanakan Aturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Kita ada Kegiatan Karena Kegiatan kita Ini Hanya kita Yang tahu Bahwa semua Sudah tahu Kegiatan Besok Hari Kemis Kita menggunakan Pakaian Daerah Sudah itu Yang kedua Usahakan Menggunakan Bahasa Daerah Kalau misalnya Bahasa Daerah Pertama Tidak dipahami Oleh Bu Irma Ataupun Nurul Ataupun Dianita Kita Inikan Dengan Bahasa Indonesia Ya Juga Yang untuk Sesi Pertamanya Juga Belum Pengumuman Sesi Pertama Belum Ini baru Yang sesi Kedua Jadi Yang kedua Yang pertama Mungkin Bu Goma Saya mohon Kepada Bu Goma Agar Memberikan WR Kepada Grupnya Grup yang Sesi Pertama Untuk Menyampaikan Untuk Besok Itu kita pakai Pakaian Daerah Jadi Hari Kemis Menyesuaikan Diri Dengan Apa Pakaian Yang Digunakan Jadi Itu dari Saya Ucapan Terima kasih Kepada Bu Irma Kepada Dianita Juga Dik Nurul Juga Semua Peserta Jaga Kesehatan Besok Kita tetap Semangat Untuk Hari Kedua Ketiga Sampai Hari Keempat Terima Kasih Terima Terima Kasih Baik Teman-teman Kita Coba Tidak Bunda Dimana Teng 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 Yang semangat Lagunya Oh Lagu yang semangat Saya Sudah Unmute Bu Bung Ini Bung Saya Sudah Unmute Sayang Silahkan Baik Bu Cok Kita akan Menyanyi Dulu Atau Ada Yang Mau Disampaikan Dulu Lagi Dari Bunda Bugong Bugong Dulu Mungkin Bunda Teng Terima Ada Juga Ada Pengawas Disini Yang Bergabung Dengan Kita Baik Di Kelompok Satu Maupun Perimum Duanya Tugas Tugas Pengawasu Bagaimana Biar Jelas Dengar Sama Teman-teman Baik Irma Mau Dijawab Ditambahkan Kayaknya Udah Cukup Bu Segitu Untuk Tugas Tugas Baik Baik Teman-teman Kita akan Akhli Kelas Ini Sekali Lagi Ini adalah Kelas Pertama Besok Kita akan Seluruh Seluruh Lagi Saya Dan Teima Apat Baya Kemudian Nanti Saya Akan Coba Colak Narasumber Besok Report Boleh Nggak Jadi Nanti Narasumber Yang Akan Memilih Baik Teman-teman Sekali Lagi Terima Kasih Ya Thank you Sempat Atas Kebersamaannya Kita akan Ketemu Lagi Di Jum Yang Selamat Kita Tetap Selamat Dan Saya Akan Anggung Semua Saya Akan Anggung Semua Tangan Dari Jawa Barat Saya Dan Terima Dari Banten Selamat Siang Terima Kasih Semuanya Dan Sampai Ketemu Besok Waalaikum Waalaikumsalam Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih